Halo, selamat malam saudara. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap menaati protokol kesehatan. Selain tiga informasi pertama tadi, Kompas Malam juga akan menghadirkan sorotan lainnya. Selengkapnya bersama saya, Sintia Rompas, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita ke informasi pertama, saudara, hujan Sabtu sore hingga malam kemarin menyebabkan terjadinya longsor susulan di Dusun Bojong, Kelurahan Panjar, Kebumen, Jawa Tengah. Tebing sungai Lukus. Saudara, polisi menangkap seorang pria di Bandung, Jawa Barat yang diduga menyebarkan ujaran kebencian dalam konten video yang diunggahnya di media sosialnya. Saudara, pasca acara maulid nabi dan resepsi pernikahan di Petamburan, Jakarta, Ketua Satgas Nasional Penanganan COVID-19, Doni Monardo, meminta para toko masyarakat untuk menunda acara yang menciptakan kerumunan demi mencegah penyebaran COVID-19. Doni Monardo, ke informasi lainnya, saudara, gedung regional TMC Direkturat Lalu Lintas Polda Jatim, Ludes Terbakar. 12 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk menjinakan api. Saudara, pemerintah menyebutkan ada rencana penghapusan BBM jenis premium di Jawa, Madura, dan... Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Malam, saya Sintia Rompas. Saudara, pemerintah menyebutkan ada rencana penghapusan BBM jenis premium per awal tahun 2021. Ke informasi lainnya, saudara, warga memadati pembagian bantuan langsung tunai BLT di kantor pos Maumere Nusa Tenggara Timur. Meski sudah dijaga TNI Polri, warga tetap berdesakan mengabaikan protokol kesehatan. Saudara, pasar sumber di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah ditutup selama 3 hari ke depan. Penutupan dilakukan karena imbas 12 pedagang di pasar ini dinyatakan positif COVID-19. Dalam 24 jam terakhir, jumlah kasus baru COVID-19 di Indonesia bertambah 4.106 kasus. Kita beralih ke informasi lainnya, saudara, reuni aksi 2-1-2 tahun ini dipastikan tidak bisa digelar di kawasan Monas, Jakarta. Selain berpotensi membuat kerumunan, Monas belum dibuka untuk umum. Menurut Wakil Gubernur, kesadaran untuk menerapkan protokol kesehatan harus dimulai dari diri sendiri dan keluarga. Seperti yang dilakukan oleh seorang ibu sekalegus polisi wanita di kota Blitar, Jawa Timur. Yang tak bosan mengingatkan keluarga dan masyarakat untuk disiplin mematuhi protokol kesehatan demi memutus penyebaran virus corona. Sebuah mobil bak terbuka, tercebur ke dalam kali item kemayoran Jakarta Pusat. Kuat tugaan pengemudi masih belajar hingga tak mampu mengendalikan kendaraannya. Selengkapnya selepas jodoh di kompas. Saya Sinti Rompas masih menemani Anda di Kompas Malam. Saudara warga perumahan Bekasi Timur Regensi Bantar Gebang Kota Bekasi Jawa Barat kembali menemukan satu ekor ular kobra di dapur rumah warga. Sementara sebuah mobil bak terbuka, tercebur ke dalam kali item kemayoran Jakarta Pusat. Selengkapnya kami rangkum dalam kilas Nusantara. Saudara baru satu minggu beroperasi, sebuah kafe yang sekaligus galeri di Ubud, Gianyar Bali terbakar. Akibat kejadian ini, pemilik mengalami kerugian ditafsir mencapai miliaran rupiah. Ke informasi lain, saudara dalam upaya mempererat persahabatan Indonesia-Jepang, Kedutaan Besar Republik Indonesia Tokyo bersama Konsulat Jenderal RI di Osaka menyelenggarakan Japan-Indonesia Friendship Day dengan tema batik. Seperti apa berikut tayangannya. Saudara informasi lainnya masih akan kami sajikan selepas jodoh di Kompas Malam. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Malam. Saya, Sintia Rompas. Ribuan orang terpaksa meninggalkan kamp pengungsian di Irak Utara karena pihak berwenang akan menutup kamp pengungsian di seluruh negeri. Orang-orang di Kompas Malam. Kompas Malam menyiapkan bantuan bagi korban banjir yang melanda negara bagian pantai Teluk Tabasko awal pekan ini. Hampir sepuluh. Penduduk Kalbajar di wilayah konflik Nagorno-Karabakh mulai berkemas dan meninggalkan desa mereka sejak hari Sabtu kemarin. Presiden Jokowi Dodo hadir dalam konferensi tingkat tinggi ASEAN dengan PBB yang digelar secara virtual dan diikuti negara-negara anggota ASEAN. Dalam KTT ASEAN PBB ke-11 ini Presiden Jokowi menyampaikan beberapa pandangan. Dalam jangka pendek Presiden menyampaikan bahwa PBB harus berperan memenuhi akses terhadap obat-obatan dan fakta. Saudara seperti apa perjuangan seorang ibu yang berjualan tempe demi menyelesaikan pendidikan S1-nya? Informasi selengkauan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Malam. Tak ada kata terlambat meraih ilmu. Inilah yang dilakukan seorang perempuan penjual tempe yang berhasil menempuh pendidikan sarjana di usia 42 tahun. Seperti apa perjuangannya? Berikut liputannya. Informasi tadi juga menjadi penutup perjumpaan kita di Kompas Malam kali ini. Saya Sintia Rompas pamit undur diri dan tak lupa kami mengingatkan Anda untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Menjaga jarak, rajin mencuci tangan dan mengenakan masker. Terima kasih. Tetap di Kompas TV, independen dan terpercaya. Terima kasih.